Ya, Bu Irsa, dengan persiapan yang matang, proses verifikasi faktual di sejumlah daerah telah dilalui Partai Perindo tanpa kendala yang berarti. Ya, hal tersebut membuat peluang Partai Perindo untuk mengikuti pemilu serentak 2019 mendatang terbuka lebar. Peluang Partai Perindo untuk mengikuti pemilu serentak 2019 terbuka lebar. Hal ini ditandai dengan keberhasilan melewati tahap verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum di sejumlah daerah di Indonesia. Di Purbalingga, Jawa Tengah, DPD Partai Perindo Kabupaten Purbalingga dinyatakan lolos verifikasi faktual dan berhak mengikuti pemilu 2019. Keputusannya diambil oleh KPUD Kabupaten Purbalingga setelah memeriksa kebenaran dokumen kepengurusan yang dimiliki oleh DPD Partai Perindo Purbalingga. Sementara itu, DPD Kabupaten Bunga Diyandi juga melewati tahapan verifikasi faktual dengan mulut. KPUD Kabupaten Bunga punya tekat. Semua dokumen yang dimiliki telah lengkap dan dapat dibuktikan kebenarannya. Di Bangka Belitung, DPW Partai Perindo Bangka Belitung tidak kesulitan untuk lolos tahap verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bangka Belitung. Pasalnya DPW Partai Perindo Bangka Belitung telah menyiapkan jauh-jauh hari semua berkas persyaratan yang dibutuhkan dalam tahap verifikasi faktual. Altyazement memastikan DPW Partai Perindo Bangka Belitung siap bertaruh di pemilihan umum tahun 2019. Sementara itu, DPW Perindo Kepulauan Riau terus melakukan renovasi kantor untuk menyambut kedatangan tim verifikasi faktual dari KPU Provinsi Kebri. Dengan penuh semangat, para kader Perindo mempercantik kantor dengan pemasangan berbagai spanduk, paliho, dan bendera Partai Perindo. Dengan persiapan yang matang, proses verifikasi faktual di sejumlah daerah telah dilalui Partai Perindo tanpa kendala yang berarti. Tim Liputan Ainews melaporkan.